Intro Salam bapak ibu saudara sekalian yang kasihi oleh Tuhan Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini Mari kita turun kepala dan kita berdoa Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setiamu Tuhan telah menyertai kami Memelihara hidup kami sampai saat ini Dan kami akan memulai ibadah kami Memuji memuliakan namamu Tuhan Sucikan dan layakkan setiap kami Bapak Agar setiap pujian dan penyembahan kami Boleh menjadi dupa yang berbawa harum di hadapanmu Tuhan Ruh Kudus mengurapi setiap kami Bapak Biarlah ibadah kami boleh berjalan Dari awal sampai dengan selesainya Boleh ada dalam tuntunan kuasa Ruhul Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengeyangkanku Dan pelihara ku Dan pelihara ku seumur hidupku Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Terima kasih Tuhan Karena kasih Tuhan Tuhan selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menjagaku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kau penolong kami, kau pelihara hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau lah Tuhan kami, engkau lah Yesus. Sumber pertolongan kami, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Pada saat ini, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima pada saat ini, Tuhan. Boleh memberkati kami dan menjadikan hidup kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Berkati hambamu dan juga setiap telinga mendengar berita firman ini. Supaya boleh menjadi berkat bagi mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah namamu Bapak di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kali ini saya akan memberikan satu tema firman Tuhan. Mengenai berkat dibalik pergumulan. Berkat dibalik pergumulan. Selandasi firman ini atau tema ini di dalam kejadian fasal yang ke-32 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Lalu tinggal Yaakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai pajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena pajar telah menyingsing. Sahut Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yaakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu berkatinya lah Yaakub di situ. Yaakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah dan berhadapan muka. Tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yaakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yaakub pada otot pangkal pahanya. Sekian jauh pembacaan kita. Ini adalah firman Tuhan di dalam kejadian pasal 32 ayat 24 sampai dengan ayat yang 32 ini. Berkisah tentang bagaimana pergumulan Yaakub dan seorang malaikat. Dan ketika itu dikatakan Yaakub menang. Dan orang tersebut memberkati Yaakub. Kekasih Tuhan tidak ada seorangpun di antara kita yang mengharapkan masalah datang untuk menerpa kita. Namun seringkali masalah tersebut datang secara bertubi-tubi menghampiri saya dan saudara. Contohnya, misalnya seorang ibu sudah menyiapkan uang untuk sewa rumah. Tetapi tiba-tiba dikatakan anaknya sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, uang yang seharusnya untuk membayar sewa rumah harus direlakan untuk membayar sewa rumah sakit. Urusan rumah, rumah sakit mungkin selesai. Sekarang si ibu menghadapi masalah yang semula yaitu harus mengupayakan lagi uang untuk membayar sewa rumah. Contoh yang lain, misalnya seorang pengusaha yang bekerja dengan giat berjual beli barang-barang. Namun, ia menghadapi kenyataan bahwa cek yang ia terima ternyata adalah cek kosong. Dia tertipu akibatnya ia dilihat utang. Saudara yang dikasih Tuhan, memang pergemulan adalah bagian dari hidup manusia. Alkitab mencatat Yaakub, kisah Yaakub yang tidak pernah lepas dari pergemulan. Yaakub pernah menipu ayahnya, Isak, dengan berpura-pura menjadi Esau dan mencuri hak keselungan. Apa yang ia tabur, itu pula yang ia tuai. Yaakub harus melarikan diri dari kejaran Esau yang hendak membunuhnya. Ia kemudian dikatakan lari dari rumah pemannya, lari ke rumah pemannya yang bernama si Laban. Laban dikatakan berkali-kali menipunya, yaitu perihal anak Laban yang ingin dijadikan istri oleh Yaakub. Yaakub mencintai Rahel dan menginginkan dia menjadi istrinya, tetapi Laban malah memberikan Leah kakaknya dan bukan Rahel. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yaakub harus bekerja tujuh tahun lagi bagi Laban. Yaakub merasa bebannya begitu berat, sehingga ia berpikir lebih baik ia kembali ke tempat ayahnya, Isak. Namun, ketika ia kembali, ia dirunduk pergumulan yang baru, yaitu ia takut Esau akan membunuhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Demikian pulalah dengan cermin kehidupan, kehidupan kita yang tidak pernah lepas dari masalah dan pergumulan. Secara pandang kita terhadap masalah dan pergumulan menentukan sikap yang akan kita ambil. Bila kita melihat masalah dan pergumulan hanya dari sisi negatif, maka kita hanya akan melihat bahwa pergumulan kita itu akan merugikan, menghancurkan, menghancurkan, bahkan menimbulkan hal-hal yang buruk. Padahal, bila kita merenungkan dan berkaca pada firman Tuhan, kita akan melihat sisi positif atau manfaat dari pergumulan itu sendiri. Oke, kekasih Tuhan, di sini saya melihat ada tiga manfaat dari pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan yang pertama adalah bahwa pergumulan membuat kita bergantung kepada Allah. Saya ulangi, hal yang pertama adalah bahwa pergumulan itu membuat kita bergantung kepada Allah. Saudara, pergumulan membuat kita tidak bergantung kepada diri sendiri. Dengan pergumulan, kita akan membuat kita mengarahkan mata hati kita dan pikiran kita hanya kepada Allah. Yaakub suka menggunakan akalnya dan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan inilah gambaran yang kita selalu merasa bahwa kita mampu menghadapi segala persoalan itu dengan kekuatan kita sendiri. Yaakub merasa hebat dan gagah. Oleh karena itu, ketika ia bergumul dengan malaikat di pinggir sungai Yabok, malaikat itu memukul sendi pangkal paha Yaakub. Dikatakan sehingga terpelecok. Akibatnya, dikatakan hilanglah segala kegagahan Yaakub. Ia tidak lagi bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak bisa lagi berlari tepat bila Esau mengejarnya. Nah, satu-satunya jalan, ia harus menyerah pada Allah bahwa dia dalam kondisi tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita, harta kita, orang besar di belakang kita, maka secepatnya kita akan memandang satu-satunya andalan yang dapat kita percaya, yaitu Allah kita. Itu pula yang dilakukan oleh Yaakub. Oleh karena itu, pada ayat yang ke-30 dikatakan, bahwa Yaakub menamai tempat itu Peniel, yaitu Peniel adalah tempat perjumpaan antara Yaakub dengan Allah. Dan perjumpaan ini terjadi bukan ketika Yaakub berada dalam masa menyenangkan, melainkan di dalam masa yang sulit atau masa pergumulannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak pernah mengharapkan kegagalan. Kita juga tidak pernah menginginkan masalah. Namun Allah, dikatakan Allah mengizinkan semua masalah itu terjadi pada diri kita untuk membuat kita sadar bahwa kita ini terbatas. Kita tidak bisa menyombongkan diri, karena kita harus hidup selaras dengan kehendak Allah. Masmur 19 ayat yang ke-67 mengatakan, Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-71 menambahkan, bahwa aku nini tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, sudah pasti bahwa tidak seorang pun yang mau tertindas. Namun menurut pemasmur yang mengatakan bahwa tertindas itu baik, karena sebelum tertindas dan mengalami masalah, ia berjalan serong dan menyimpang. Tetapi setelah masalah menghadang, sekarang ia berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita pun kadang-kadang bersikap demikian, saudara, ketika kita mendapatkan hujan berkat, kita lupa diri dan lupa Tuhan. Sampai kemudian Tuhan menjijinkan kesulitan menerpa, baru kita meninggalkan kepadanya. Nah, saudara, hal yang kedua, atau manfaat yang kedua, dari pergumulan yang kita hadapi, yaitu bahwa pergumulan mengubah karakter kita. Saya ulangi, pergumulan mengubah karakter kita. Hal yang kedua, yang kita temukan mengenai kebenaran firman Tuhan, tentang manfaat pergumulan ini adalah, bahwa pergumulan mengubah karakter kita. Saya sangat yakin bahwa kesulitan merupakan proses yang dipakai Tuhan untuk membentuk dan memurnikan kita. Bila kita menerimanya dengan hati yang benar, kita akan mampu membuang sifat-sifat buruk kita dan menggantinya dengan karakter ilahi yang mulia. Percayalah, Tuhan lebih ingin kita memiliki karakter ilahi dibandingkan membuat kita sukses. Hal ini bukan berarti manusia tidak boleh mengejar kesuksesan, tetapi yang Tuhan perintahkan ialah untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Kesuksesan di dunia itu bersifat sementara atau bersifat panah, saudara. Tetapi karakter ilahi itu bersifat kekal. Karena itu, Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Kesulitan, tragedi, dan bencana yang sering terjadi menjadi alat yang ampuh untuk mengubah sifat kita yang tegar-tengkuk. Kemudian kita melihat di dalam pembacaan kita tadi dalam ayat yang ke-32, dalam kejadian 32, ayat 27 sampai 28, itu mengatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahudnya Yaakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak lagi akan disebut Yaakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dari ayat ini, saudara, kita melihat bahwa pergumulan Yaakub dengan Tuhan menghasilkan sesuatu yang positif. Naima Yaakub artinya penipu. Namun setelah pergumulan itu, namanya bukan lagi Yaakub, melainkan Israel, sang pejuang Allah. Melalui pergumulan itu, karakter yang buruk disingkirkan, dan karakter yang baik itu dimunculkan. Nah, saudara, akhir-akhir-akhir ini kesulitan datang dalam hidup kita. Percayalah, bahwa itu hanya proses Tuhan untuk membentuk hidup kita menjadi indah di matanya. Roma, pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang keempat, itu mengatakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan menimbulkan, atau menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kesulitan yang kita hadapi bisa bermacam-macam, saudara, bentuknya. Misalnya, kesulitan uang untuk biaya sekolah, atau biaya untuk hidup sehari-hari, atau masalah keluarga, penyakit, bahkan mungkin ejekan dari orang lain. Bila kita menanggapinya secara negatif, maka hal tersebut akan menimbulkan luka batin. Namun, bila kita menanggapinya secara positif, hal itu akan menjadi pendorong dalam hidup kita, bahwa kita tidak akan selamanya terpuruk. Saudara, kadang-kadang, pukulan telak yang kita terima berupa kesedihan atau kesulitan akan membuat kita sadar untuk lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Dan pergemulan sungguh-sungguh akan merubah karakter kita. Kemudian kita lihat hal yang ketiga, dari manfaat pergemulan itu, ialah bahwa pergemulan itu mendatangkan berkat. Hal yang ketiga, manfaat dari pergemulan itu adalah bahwa pergemulan itu mendatangkan berkat. Sekarang mari kita lihat kembali dalam bacaan kita kejadian 32 ayat 26-29 dikatakan demikian, lalu kata orang itu, berikanlah aku, biarkanlah aku pergi, karena pajar telah menyingsing. Sahut Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah Yaakub, katakan, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? lalu diberkatilah Yaakub itu. Lalu diberkatilah Yaakub di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Yaakub yang telah setelah ia melalui pergemulan yang dialaminya. Begitu juga dengan pergemulan kita, saudara. Walaupun pergemulan kita sulit dan menyakitkan, bila kita mau menghadapi dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dia akan mengalirkan berkatnya ke dalam kehidupan saya dan saudara. Saya sangat yakin, bahwa dibalik semua kesulitan, di sana ada berkat yang menanti. Dan saya juga sangat yakin, bahwa penderitaan adalah berkat yang menyamar. Dan di akhir kesulitan, kita akan mengalami berkat yang sudah menanti. Roma 8 ayat 28, jalanlah berkata, Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita belajar dari kisah Yusuf. Penderitaan demi penderitaan, dia jalani dengan sabar dan tekun sambil terus berharap kepada Allah. Dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu diangkat dan kemudian dijual ke Mesir, menjadi budak potifar, kemudian dimasukkan ke penjara. Sampai tiba saatnya, Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa tertinggi di tanah Mesir setelah Firaun. Yusuf menjadi kepercayaan Raja Firaun. Nah saudara, Allah memberkati Yusuf dengan berkat yang spektakuler, karena Yusuf berhasil melalui semua kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan dengan sabar dan terus menengadah kepada Allah. Yusuf berhasil melaluinya dengan tetap takut akan Tuhan dan menjauhi dosa. Kekasih Tuhan, jika saat ini saudara sedang ditimpa masalah, percayalah bahwa ada berkat dibalik itu yang sedang menanti. Karena itu, jangan hitung masalah. Saudara, jangan hitung persoalan yang saudara hadapi, tetapi hitunglah berkat yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Hitunglah semua kebaikannya itu. Kekasih Tuhan, di dalam Masmur fasal 56 ayat yang ke-9 itu berkata, Sengsaraku engkau lah yang menghitung-hitung air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara yang dikasih Tuhan, menghitung sengsara itu adalah tugas Tuhan. Tugas kita adalah menghitung berkat-berkatnya. Marilah kita belajar mensyukuri berkat Tuhan, apapun itu. Kita perlu belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, bahkan dengan pergumulan, bahkan di tengah pergumulan, karena pergumulan pun mendatangkan berkat. Jadi, dalam pergumulan apapun, kita patut bersyukur karena kita memetik manfaat darinya. Pergumulan akan membuat kita senantiasa bergantung kepada Allah, dan pergumulan dapat merubah karakter saya dan saudara. Dan pergumulan dapat mendatangkan berkat bagi kita semua, baik berkat jasmani, maupun berkat rohani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu yang kami sudah terima pada saat ini, bahwa ternyata di dalam pergumulan yang kami hadapi, dibalik itu tersedia berkat Allah yang melimpah. Terima kasih Bapak di dalam surga, rahasia firmanmu yang tersembunyi ini sudah Tuhan bukakan bagi kami, supaya kami tidak takut menghadapi segala pergumulan yang menghantui kami, segala pergumulan yang menghadang kami, karena kami tahu bahwa dengan pergumulan yang kami hadapi, itu adalah tanda bahwa Allah mengasihi kami, bahwa Allah sedang menyiapkan berkat dibalik pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu, berkat firmanmu pada saat ini, berkati semua sidang jemaatmu yang sudah mendengarkan firman ini, segala hormat, puji, dan syukur kami kembalikan kepada Bapak di dalam surga di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Haleluya, Amin. Terima kasih. Terima kasih.